Hei hei Sojan, ketemu lagi dengan Candu Fakta Sobat, tepat pada rebuk kemarin 26 Mei 2021, langit Indonesia dihiasi dengan fenomena gerhana bulan total. Oleh karena itu, banyak masyarakat Indonesia yang antusias untuk menyaksikan fenomena alam tersebut. Namun, taukah kalian nih Sob, ternyata fenomena gerhana bulan total bukanlah satu-satunya fenomena langit yang ada di bulan ini lho. Akan tetapi terdapat 4 fenomena astronomi lainnya yang akan terjadi setelah gerhana bulan total. Beberapa fenomena astronomi selain gerhana bulan total yang berurutan hingga penghujung Mei 2021 adalah pada 27 Mei 2021 terdapat fenomena fase bulan Purnama Antares dan fenomena matahari tepat di atas Ka'bah. Selanjutnya, pada 30 Mei 2021 terdapat fenomena Retrogate Mercurius. Sedangkan pada tanggal 30 Mei hingga 3 Juni 2021 terdapat fenomena konjungsi triple yakni bulan Jupiter dan Saturnus. Naso, fase bulan Purnama Antares dan Matahari di atas Ka'bah akan berlangsung secara bersamaan. Fenomena keduanya bukanlah sesuatu yang langka, terutama fenomena matahari di atas Ka'bah. Peristiwa semacam ini dikenal dengan nama Istiwa Adam dan Rashdul Qiblah. Fenomena tersebut terjadi ketika matahari berada tepat di atas Ka'bah, di mana nantinya bayangan benda yang terkena sinar matahari menunjuk arah Qiblat atau Ka'bah. Sementara itu, untuk fenomena Retrogate Mercurius, bisa dijelaskan sebagai kondisi saat planet Mercurius terlihat seperti bergerak berlawanan arah atau bergerak mundur dari planet lainnya. Nasob dalam ilmu sains, fenomena ini hanyalah sebuah ilusi optik, di mana planet Mercurius tampak seakan berputar terbalik di langit malam. Dengan selang waktu 377 hari, dan kali ini terjadi selama 141 hari. Nah, fenomena langit yang terakhir yaitu konjungsi triple bulan, Jupiter dan Saturnus. Untuk menikmati fenomena triple konjungsi ini, ada syarat tertentu nih, yaitu hanya dapat dilihat jika cuaca cerah dengan langit malam yang cukup gelap yang terbebas dari polusi cahaya. Nah, Sobat, itulah tadi beberapa fenomena astronomi yang terjadi pas cagrehana bulan total beberapa waktu yang lalu. Bagaimana menurut kalian tentang fenomena tersebut? Jangan lupa untuk berikan komentar positif kalian di bawah ini. Terima kasih telah menonton!